Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang teknologi konstruksi Silahkan anda lihat, teman-teman lihat di slide berikutnya Teknologi selalu mengalami perkembangan setiap waktu Kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia Karena perkembangan teknologi, berbagai aspek kehidupan manusia mengalami perubahan Pengertian teknologi Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, berarti keterampilan Dan logo, berarti ilmu Secara bahasa artinya ilmu yang menjadi keterampilan Atau secara istilah ilmu yang menyediakan seluruhan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan dan penyamanan hidup manusia Jenis-jenis teknologi ada 5 1. Teknologi komunikasi 2. Teknologi informasi 3. Teknologi transportasi 4. Teknologi medis 5. Teknologi konstruksi Teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu perangkat yang memungkinkan setiap individu saling mengirimkan atau menerima informasi Ataupun data kepada orang lain Seperti halnya, telepon, handphone, TV, dan lain sebagainya Teknologi informasi atau biasa disebut IT merupakan teknologi yang membantu Anda dalam memberikan berbagai informasi dalam waktu yang cepat Teknologi transportasi berhubungan dengan alat transportasi yang membantu Anda untuk melakukan perjalanan ke lokasi yang dituju dalam waktu yang cepat Seperti halnya mobil, kereta, motor, pesawat, dan lain sebagainya Teknologi konstruksi yang ini kita akan membahas tentang teknologi konstruksi Bab dalam materi kali ini Konstruksi dapat didefinisikan dengan susunan model atau tata terletak suatu bangunan misalnya jembatan atau rumah Pekerjaan konstruksi diawasi oleh beberapa orang penting diantarnya manajer proyek dan insinyur desain Kedua orang ini bertugas untuk melakukan pengawasan Perkembangan teknologi konstruksi Dahulu, alat-alat yang digunakan untuk membuat bangunan konstruksi masih bersifat sederhana dan membutuhkan waktu yang lebih lama Tapi tak sekarang, alat-alat canggih muncul dan bisa mempercepat bangunan konstruksi dan mempermudah pengerjaan Konstruksi dibagi menjadi empat 1. Konstruksi gedung 2. Konstruksi perumahan 3. Konstruksi teknik 4. Konstruksi industri 0. Konstruksi industri Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.